Ya, saudara beberapa waktu lalu sempat viral video rekaman salah seorang oknum yang melakukan punggungi parkir liar di kawasan Pasar Jambi. Selamat malam pemirsa apa kabar Anda hari ini. Semoga Anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19. Kami berharap Anda dapat menjaga diri dan keluarga serta tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan BTV News kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Salsa Iw Amelia dalam BTV News selengkapnya. Ya, saudara beberapa waktu lalu sempat viral video rekaman salah seorang oknum yang melakukan punggungi parkir liar di kawasan Pasar Jambi. Hal ini pun ditanggapi oleh pemerintah setempat dengan melakukan sidak dan penertiban oknum-oknum yang melakukan punggungi serta parkir liar di kawasan tersebut. Mursida, camat Pasar Jambi saat melakukan sidak parkir liar di kawasan Pasar, terkejut melihat aksi oknum punggungi yang secara terang-terangan meminta uang parkir kepada pengunjung. Hal ini menurutnya tak seharusnya terjadi mengingat di dalam pasar tersebut sudah ada pos parkir yang disediakan oleh dinas penghubungan. Kemudian terkait hal ini pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas perhubungan kota Jambi guna melakukan penertiban para juru parkir liar yang beraksi di wilayah tersebut dan berjanji akan memberi sanksi tegas jika kembali mendapati adanya kendaraan yang parkir sembarangan. Nah kita mencoba bagaimana kita melihat isu yang berkembang itu nah barusan kita sudah tertipkan ketika mereka menempatkan mobil-mobil yang ada disini untuk mobil tambang dijadikan ini sebagai lahan untuk mereka parkir disini harga mati, harga mati kita tertipkan. Nah tadi kita sudah menertipkan 10 mobil, 10 mobil yang diparkirkan disini sehingga lalu-lalu lintas ini agak terganggu. Nah mudah-mudahan dengan tertipnya hari ini besok-besok kita coba melihat lagi Ibu Lurah saya minta dari tim kelurahan bisa ini diposongkan jangan sampai diisi. Nah kemudian isu yang berkembang mengenai adanya parkir retribusi. Nah itu semua nanti kita sama-sama melihat namun kita tetap menampung semua geluh kesah masyarakat. Nah yang penting buat kami yang punya wilayah kecamatan pasar ini pasar aman, pasar nyaman, pengunjung juga bisa tertip, bisa aman, bisa nyaman. Nah bagaimana semua-semua aspek yang membuat ketidaknyamanan, ketidakamanan insya Allah kita bersama aparat dari kelurahan dan semua masyarakat yang ada di pasar ini ingin mewujudkan pasar yang betul-betul pasar yang damai, pasar yang tertip, dan pasar yang nyaman. Kontributor WTV Febri melaporkan dari Kota Jambi